Intro Hai apa kabar pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dan juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat Ya kan, ada gak momen dimana Corona tuh lupa naro barang? Ada dong Pasti ada kan, terus jawabannya biasanya yang paling umum tuh apa? Aduh ini pasti karena faktor U alias faktor umur, iya kan? Ngangkat-ngangkat barang tiba-tiba pegel-pegel nih pemirsa, tiba-tiba ngomongnya gini Aduh ini pasti karena faktor U alias faktor umur, kasian banget deh si umur disalah-salahin terus ya Iya tapi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa seiring usia bertambah, ada penurunan fungsi dari orang tua dengan tubuh Itu yang namanya penyakit degeneratif, mungkin juga Anda pernah mendengar istilah kata penyakit degeneratif Tapi mungkin belum semuanya tahu dan jelas apa itu penyakit degeneratif Makanya gimana kalau kita tanya sama Mas Boika aja Hai Mas Boika Halo Kak Renan, Halo Nantri, apa kabar? Aduh kalau gak senyum Mas Boika ini aku seneng banget, karena berarti ada pencerahan Oh iya dong, penyakit degeneratif semua mungkin pernah denger, pernah baca Tapi gak semua orang mungkin tahu, apa sih Mas Boika penyakit degeneratif itu? Ya seperti yang dikatakan tadi oleh Kang Ronald ya pemirsa Penyakit degeneratif adalah penyakit yang ditibukan oleh karena proses penuaan Proses penuaan itu tidak bisa kita cegah, hanya bisa kita perlambat Ya, nah seperti itu Nah penyakit-penyakit degeneratif itu bisa menyerang seluruh organ-organ Vita kita, fungsinya yang diserang Nah Mas Boika, organ tubuh apa aja yang bisa terkena penyakit degeneratif? Nah pemirsa, Kang Ronald yuk kita lihat Dia bisa mengenai otak ya dari atas ke bawah nih ya Mata, jantung, pankreas, ginjal, reproduksi, dan pembuluh darah Inilah, pembuluh darah ini menjadi penting Ya karena dia memberikan nutrisi dan oksigen ke seluruh organ-organ dan vital ini Mas Boika, kalau misalnya ini ada yang kena otak gitu ya Apa sih penyakitnya? Mata penyakitnya apa? Ya, iya betul-betul Atau jangan-jangan saling mempengaruhi juga otaknya kena semuanya bisa juga jadi langsung kena penyakit semua Ya, kalau misalnya sampai terkena otak ya Yang terjadi adalah stroke Kalau terkena mata, kebutaan ya Kemudian kalau terkena jantung tentunya penyakit jantung kronis ya Kemudian penyakit gagal ginjal, kalau kena ginjal Bahkan kalau kena organ reproduksi bisa terjadi impotensi Kalau bisa kena pankreas ya dan ginjal juga bisa diabetes dan hipertensi Jadi penyakit yang menakutan semua Mas Boika? Iya, penyakit-penyakit yang mengapa orang-orang muda pun bisa terserang dan mengakibatkan kematian Tapi ngomongin bertambahnya usia sekarang itu banyak juga kan ya kan yang usia-usia muda gitu Iya, temen kami juga ada yang masih usia Mas Boika Tapi udah diabetes, udah kena stroke, udah kena serangan jantung Berarti sebetulnya degeneratif tuh gimana tuh? Yang muda-muda bisa soalnya tuh Nah memirsa pertanyaan Kang Ronal ini bagus banget ya Kenapa kok bisa muda-muda? Kenapa dah ini harusnya orang tua? Karena pola hidup kita yang tidak sehat Apa saja? Merokok Ayo, siapa yang masih merasa merokok ingin kena penyakit degeneratif lebih cepat? Begadang Kemudian makanan-makanan yang siap saji atau junk food dan juga kurangnya berolahraga Inilah yang mengakibatkan mengapa penyakit degeneratif itu cepat mengenai kita Sebenarnya dia terjadi tapi kan bisa pelan-pelan aja Nggak usah cepat-cepat yang tadi Kang Ronal katakan Itu mereka-mereka yang melakukan ini semua sehingga di usia-usia muda Bahkan di bawah 40 tahun pun penyakit degeneratif itu pun sudah mengenai mereka Oke, jadi Mas Bowieke kalau misalnya penyakit degeneratif itu akan datang seiring dengan bertambahnya usia Berarti yang kita bisa lakukan tuh apa? Hanya memperlambat dong? Nah sekarang tergantung nih tantri atau pemirsa di rumah Mau dipercepat atau mau diperlambat? Ya perlambat dong Saya yakin pemirsa juga sama, diperlambat kan ya? Karena kalau diperlambat ya tadi ya Hindarkan merokok, hindarkan bergadang, olahraga yang cukup Dan yang terpenting juga adalah konsumsi makanan-makanan yang mengandung antioksidan tinggi Dan juga vitamin C yang tinggi ya seperti sayur-sayuran dan buah-buahan Intinya adalah buatlah aliran darah dan darahnya sendiri jangan kental Ya kenapa? Karena organ-organ tersebut ya seperti otak, jantung, pankreas, organ reproduksi harus mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup Berarti intinya adalah kita harus mengusahakan darah kita tuh dalam kondisi terbaik terus gitu? Iya, betul sekali Padahal kalau dari usia muda sih mungkin bisa ya Kang, sal-salnya masih bagus Begitu udah makin kuat Nah makin kuat kan penurunan fungsi organ Dan tidak semua kan, pemirsa juga untuk mengatakan saya bisa hidup dengan pola hidup sehat 100% Nah, kalau kita memang masih punya bolong-bolong ya dalam arti kata belum sempurna kita menjalankan pola hidup yang sehat Saya masih bergadang, kemudian masih kurang berolahraga Ya kita gunakanlah yang namanya teknologi laser, teknologi laser khusus untuk darah Nah, dari sebawah itu ya, teknologi laser khusus untuk darah Yang bisa menjaga kualitas darah kita dalam kondisi yang terbaik Yang bisa memperlambat proses penyakit degeneratif Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, makanya jangan kemana-mana Kepala bersama Go Healthy, cara tepat, hidup sehat Pemirsa kembali di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat Kita membicarakan mengenai penyakit degeneratif Penyakit yang bisa menyerang Anda, pemirsa, di usia-usia sudah lanjut Tapi ternyata juga usia-usia muda bisa juga terkena penyakit degeneratif ini Pertanyaannya adalah bagaimana pola hidup Anda, apakah sudah sesuai ataupun juga sudah sehat Kan gak semuanya juga bisa kayak gitu ya Nah itu dia, jadi yang kita bisa lakukan adalah hanya memperlambat Supaya si penyakit degeneratif itu tidak datang di usia-usia saya misalnya gitu kan ya Mas Boyka tadi sudah bilang bahwa kita harus menjalankan pola hidup sehat Ngatur pola makan, aktivitas fisik, istirahat cukup, manajemen stres Bagus kalau sudah dilaksanakan dengan baik Tapi, ada tapi-nya selalu Tidak semua orang bisa menjalankan dengan sempurna Jika kita merasa masih ada ketidaksempurnaan dalam menjalankan pola hidup sehat itu Lengkapi dengan menggunakan teknologi laser Yaitu teknologi laser untuk darah Nah memirsa Kang Ronald, teknologi laser ini sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1960-an Zaman dulu, kalau pengen menggunakan teknologi tersebut Dia harus datang ke suatu fasilitas Kemudian harus menunggu dengan alat yang besar Namun sekarang dengan berkembangnya teknologi menjadi lebih portable Teknologi laser misalnya untuk flag-flag muka itu kita sudah kenal Buat kecantikan biasanya tuh Kemudian teknologi laser untuk fisioterapi kita sudah kenal Atau teknologi laser misalnya untuk mata yang mengalami retina yang mengalami gangguan Itu sudah kita kenal Tetapi yang sekarang yang sudah banyak jurnal-jurnal ilmiahnya Dan menjadi tren karena dia adalah teknologi laser Khusus untuk darah di tahun-tahun 80-an sudah begitu populer Dan akhirnya juga Indonesia bisa mendapatkan teknologi laser ini Seperti itu Banyaknya degeneratif yang paling populer Tanda kutip nih kan Itu jantung dan struk Aduh iya betul Kalau teknologi laser bisa membantu sampai sejauh apa untuk jantung dan struk ini Atau metodenya seperti apa tuh? Jadi sebenarnya Pemirsa Teknologi laser ini tidak memasukkan apapun kepada kita Tidak menambah apapun Pada penyakit jantung asus struk Dia membuat aliran darah menjadi lebih lancar Bagaimana? Kok bisa? Kita tahu bahwa di dalam darah itu ada yang namanya trombosit Yang kecenderungannya atau kecenderungannya adalah untuk menempel, menempel, menempel Si teknologi laser ini dia akan mencegah penempelan tersebut Atau yang sudah nempel itu diureikan Yang disebut dengan mekanisme fibrinolysis Ya seperti itu Akibatnya apa? Akibatnya aliran darah menjadi lebih lancar Dan organ-organ bisa mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup Karena apa? Karena kalau sampai aliran darah itu kental dan menyumbat di otak Terjadilah struk Di jantung terjadilah serangan jantung Di ginjal terjadi gagal ginjal Di organ keperkasaan terjadi gangguan impotensi Pokoknya ketika darah kental tinggal tunggu titiknya di mana tersumbat Pasti akan ada gangguan penyakit di sana ya? Betul sekali Dan juga teknologi laser ini juga bisa membantu untuk pasien-pasien yang mengalami diabetes Dan kematian akibat komplikasi diabetes itulah yang menyebabkan tinggi Ya sehingga kita termasuk 5 atau 6 negara terbesar penderita diabetes Si teknologi laser ini membantu Bagaimana kok teknologi laser ini bisa membantu seperti ini ya? Kalau kita lihat disini adalah bahwa di dalam sel itu ada yang namanya mitokodria Si teknologi laser ini membantu apa? Dia hanya membantu mengoptimalkan kembali fungsi si mitokodria itu Sehingga dia bisa mengubah kolesterol, gula menjadi energi Akibatnya apa? Kita bisa melihat bahwa pasien-pasien dengan diabetes Energinya menjadi lebih bertambah, lebih berenergi Karena gulanya dibakar jadi energi daripada hanya berjalan-jalan Di dalam penuh darah Jadi kadar gula, kadar kolesterol turun dan si penderitanya menjadi lebih berenergi Ini ngomongin kadar yang turun naik ya Kang Ada satu kadar yang kadang-kadang itu penyakitnya umum juga nih Hipertensi Dan ini biasanya juga, ini degeneratif kan biasanya Hipertensi nih, darah tinggi, wah udah tua nih Jadi penyakit degeneratif ini pemirsa juga dialami oleh saya untuk hipertensi Karena saya memang keturunan, meskipun kita berusaha hidup dengan sehat Tetapi kan faktor usia, faktor berusaha tidak bisa kita hindarkan Faktor seperti misalnya polusi udara tidak bisa kita hindarkan Penuaan dari saya juga tidak bisa kita hindarkan Apa yang dibantu oleh teknologi laser ini terhadap hipertensi Jadi dia akan membuat pembuluh darah-pembuluh darah yang karena usia penuaan itu kaku Itu menjadi lebih lentur Dia akan mengaktifkan, mengoptimalkan apa yang disebut dengan yang namanya nitric oxide Si nitric oxide ini dia akan melebarkan pembuluh darah Membuat pembuluh darah lebih elastisitas Akibatnya apa? Akibatnya tekanan darahnya juga menjadi turun Karena darahnya lancar Karena darahnya juga akan menjadi lebih lancar Itulah hal-hal yang membuat mengapa kita Kalau memang kita belum bisa melakukan secara 100% pola hidup yang sehat Teknologi laser lah yang bisa membantu kita Jadi memang intinya adalah darah ya Mas Moki ya Kalau darah kita bagus si penyakit degeneratif itu bisa kita perlambat Betul sekali ya Dan juga pemirsa harus tahu bahwa memang si teknologi laser itu membantu kesehatan kita dalam berbagai macam tahap Tahap pencegahan yang kita sekarang obrolkan agar tidak terjadi mempercepat proses penuaan Tahap pengobatan jadi mereka yang menderita penyakit seperti diabetes Saya hipertensi terbantu Atau komplikasi ya akibat itu rehabilitasi seperti kepikunan, akibat stroke juga bisa terbantu Gangren akibat diabetes itu juga bisa terbantu Itu lah ya Kang ya bisa memanfaatkan teknologi untuk kesehatan Tapi kita juga harus jaga pola hidup yang sehat diusahakan Cek kesehatan Harus rutin Jangan sampai lupa Tapi yang pasti juga harus tahu bagaimana kelebihan dan kekurangan tubuh kita sendiri Iya Nah Mas Boyke dari tadi sudah bilang manfaatkan teknologi laser untuk darah Penasaran seperti apa Mas Boyke? Terima kasih buat penjelasannya Sama-sama Kang Ronald Thank you Mas Boyke Belajar banyak kami hari ini, pemirsa juga ya Oke kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai teknologi laser untuk darah Yang bisa membantu kita untuk memperlambat penyakit-penyakit degeneratif hadir di tubuh kita Makanya jangan kemana-mana tetap lambat-lambat untuk bisa tetap ada di depan TV Kami akan segera kembali sesaat lagi Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy Cara tepat hidup sehat dan masih membahas mengenai bagaimana cara kita untuk memperlambat penyakit degeneratif Jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa penyakit degeneratif adalah penyakit yang datang Dikarenakan bertambahnya usia Itu adalah hal yang tidak bisa kita hindari Yang kita bisa lakukan hanya memperlambatnya saja Bagaimana cara memperlambatnya seratnya dengan teknologi Makanya Mas Panji ada di sini Hai Mas Panji Halo ya Ronald, Mbak Santri Ini berbicara mengenai teknologi, berbicara juga mengenai penyakit degeneratif Terus kaitannya gimana caranya kita bisa menggunakan teknologi ini supaya bisa memperlambat Itu yang paling penting Mas Panji Iya karena Mas Boyke tadi sudah ngasihin sedikit bahwa kita bisa menggunakan teknologi laser untuk darah Untuk memperlambat penyakit degeneratif itu datang Tadi kan kita juga sudah melihat ya bagaimana teknologi laser dapat membantu menghambat penyakit-penyakit yang diakibatkan karena faktor degeneratif Salah satu kuncinya adalah dengan membantu meningkatkan kualitas darah kita Dan teknologi laser dapat membantu meningkatkan kualitas darah dan juga kualitas pembuluh darah Dan sekarang untuk memanfaatkan teknologi laser semudah menggunakannya pada pergelangan tangan kiri kita Namanya adalah dokter laser Alat kesehatan yang menggambungkan antara teknologi laser dan juga dengan teknik akupuntur Yang dapat membantu untuk meningkatkan kualitas darah kita Sehingga penyakit-penyakit degeneratif seperti misalnya jantung, stroke, diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol Dapat dibantu diperlambat Ini yang dibilang tadi sama Mas Boy ke portable sekarang bentuknya Ini sambil ini Sambil santai Sambil nyetir bisa Sambil nonton gak ada masalah Iya itu tidak mengganggu aktivitas berarti ya Betul sekali Karena dengan kita menggunakan pada pergelangan tangan kiri kita Nantinya ini sinar laser akan menyinari pembuluh darah di kita Supaya aliran darah yang lewat Dia bisa menyerap energi laser Dan kemudian membawanya ke seluruh tubuh kita Sehingga bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh kita Nah selain itu juga di tangan kiri kita ini ada 10 titik akupuntur Nah kita bisa lihat disini Kang Renol ya Ada pembuluh darah di arteri radial itu nadi kita Dan juga arteri unaris yang di bagian bawah itu sekaligus titik akupuntur Ada titik Ling, Dao, Tong, Li, Yin, Shi, dan juga Shenmen Yang dapat membantu untuk mengoptimalkan kerja jantung Jadi akan bagus sekali bagi para pengetahuan jantung koroner Setelah itu juga ada titik neguan Yang ada di tengah ini dibilangnya adalah inner gate dalam akupuntur Fungsinya adalah untuk membantu memberikan ketenangan Ada efek relaksasi Bahkan membantu untuk mengatasi insomnia Yang menakutkannya adalah banyak Yang masih muda, usia produktif Tapi sudah terkena penyakit degeneratif Usia 30-40 tahun, kena stroke, kena jantung Abis gimana Kang? Karena sekarang ini kita hidup di jaman teknologi yang serba muda Jadi akhirnya banyak yang memanfaatkan teknologi supaya hidupnya menjadi lebih simple Akan tetapi biasanya ada pengaruh yang kurang baik Seperti misalnya kita jadi jarang bergerak Kemudian misalnya kita mau beli ke warung saja Sekarang sudah menggunakan motor, kendaraan Atau menggunakan mobil Atau datang sendiri Atau datang sendiri Betul, tinggal menggunakan aplikasi saja Belum lagi juga teknologi soal makanan juga Mas Panji Kadang yang kita makan, ya jujur-jujur ya Tidak selamanya saya Nah, makanya kenapa tidak kita menggunakan teknologi juga Untuk membantu kita supaya kesehatan lebih baik Apalagi dengan sekarang perkembangan teknologi Dulu kita memanfaatkan laser warna merah Untuk membantu meningkatkan kualitas darah Sekarang sudah hadir dokter laser dengan 3 warna laser Perfect 10 Plus Ada warna merah dan juga biru Untuk membantu meningkatkan kualitas darah kita Membantu menurunkan gula dan kolesterol yang berlebih Dan juga membantu menurunkan tekanan darah yang tinggi Dan ada laser juga yang warna kuning Ini berfungsi untuk membantu memberikan ketenangan Efek relaksasi Jadi bagi para penderita stroke Ini dapat membantu supaya proses pemulihannya bisa lebih cepat lagi Tapi penyakit-penyakit yang Mas Panji tadi sebutkan Atau juga penyakit degenatis itu kan Kalau tadi karena nabila itu udah berat-berat gitu Jantung Gagal ginjol Gagal ginjol Hipertensi Nah, yang punya penyakit degenatis ini kan biasanya udah minum obat ya Iya Iya kan? Kalau pakai teknologi seperti ini, gimana dong Mas Panji? Karena dokter laser ini adalah alat kesehatan Yang memang ditujukan untuk membantu pengobatan dan juga kesehatan kita Sehingga tentu saja dapat digunakan bersamaan Karena kan fungsi dari teknologi laser adalah Supaya aliran darah menjadi lebih lancar Sehingga nanti ketika kita konsumsi obat Pencerapan nutrisi, oksigen termasuk obat-obatannya Juga bisa menjadi lebih optimal Dan ketika Anda misalnya memiliki dokter laser saat ini juga Ini Anda juga akan berkesempatan untuk memiliki aksesoris tambahan Yaitu Intranasal Trapi Kit Yang mendapat berfungsi untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala Karena digunakannya di rongga hidung Untuk membantu merangsang pembul darah kapiler Yang kecil-kecil yang ada banyak sekali di rongga hidung Supaya bisa membantu mencegah terjadi serangan stroke Membantu proses pemulihannya dan juga membantu mencegah Jangan sampai stroke terjadi berulang Dan Anda juga bisa berkesempatan mendapatkan laser pad Yaitu untuk membantu mengurangi rasa nyeri Dan membantu melancarkan aliran darah secara lokal Termasuk membantu proses pemulihan luka yang sulit sembuh akibat diabetes Jadi intinya adalah darah yang harus diperbaiki kualitasnya Yes, betul sekali Karena sering usia bertambah Kualitas darah itu juga menurun ya mas Betul Dan kita tidak pernah tahu bahwa kapan kualitas darah kita baik Karena balik lagi seperti yang Karolah bilang Kita kan jarang melakukan pengecekan Jadi apa salahnya untuk kita memiliki dokter laser di rumah kita Karena kan satu alat ini bisa digunakan bersama-sama Kita tidak perlu menunggu untuk sakit untuk menggunakan dokter laser Kita bisa menggunakan dokter laser sebagai langkah preventif Langkah pencegahan Kalaupun misalnya Anda sudah memiliki keluhan Dokter laser ini bisa untuk membantu keluhan Anda Yang bisa dikombinasikan dengan pengobatan yang saat ini Anda sedang lakukan Ini berarti kalau dipakai bersama Itu pemakaiannya kan rame-rame gitu ya Kadang-kadang kan ada yang makanya memang bisa pakai betul caranya Ada yang kemudian masih coba-coba caranya juga Kalau dipencet-pencet gitu Kan namanya teknologi kan pasti bisa rusak lagi Ya itu mungkin terjatuh mungkin mas Tanji Terjadi sesuatu bagaimana nih? Tenang saja mbak Tanji Karena ketika kita memiliki dokter laser ini Tentu saja juga dilengkapi dengan garansi spare part sampai dengan satu tahun Dan bahkan kita juga akan dilengkapi dengan garansi servis Atau kami tidak pernah mengenakan biaya perbaikan nih Jasa perbaikannya sampai kapan pun juga Karena ketika kita memiliki dokter laser ini Ini akan bisa bertahan 5 hingga 10 tahun Sehingga bukankah ini menjadi sebuah investasi kesehatan yang sangat lebih hemat Daripada kita misalnya melakukan berbagai macam cara yang lain yang kurang jelas lah Lebih baik kita memilih alat kesehatan yang terdaftar resmi di pemerintah Dan sudah banyak masyarakat yang terbantu dengan menggunakan alat kesehatan tersebut Seperti dokter laser Mas Banji cara dapetinnya dong gimana? Nah jadi bagi Pak Mirsa Menjadi tua itu pasti Tapi menjadi tua dengan sehat ini adalah pilihan Bukankah lebih nikmat dan lebih bahagia Jika kita ketika di usia yang senja Bisa bersepeda bersama keluarga Daripada kita harus didorong dengan kursi roda Dan ini semua berkawal dari pilihan yang Anda buat saat ini juga Ubah pola hidup menjadi lebih sehat Konsumsi obat-obatan jika diperlukan Dan lengkapi kesehatan dengan memiliki dokter laser Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca Ataupun Anda bisa mencari informasi yang lebih lengkap Pada website resmi kami Dan juga mencari official store GoGoMall Yang tersedia pada marketplace online terkemuka di Indonesia Jangan lupa bahwa kualitas darah menentukan kualitas hidup kita Oke Terima kasih Jadi kalau saya berjanji kepada diri saya sendiri Saya harus memperlambat si penyakit regeneratif itu datang Supaya saya bisa hidup dan masih ada untuk generasi berikutnya Nah itu dia Kan pengen ketemu anak saya Mesti udah banyak gede Cucu Cucu Cicit kalau perlu bisa Aduh ya saya kepayaan tuanya seperti apa Sehat kan tapi Harus sehat tapi Nah itu dia Nah pasti makanya kita tanyakan juga kepada pemirsa Kalau tua itu tadi sebuah kepastian Tapi mau sehat pilihan Anda pilih yang mana Kita ketemu lagi pendapatan di GoHealthy Cara Tepat Hidup Sehat Metro TV Knowledge to Elevate